Hai ternyata disini masih ada rumah Sinom ya ini ini ada dua rumah Sinom disini temen-temen ini kalau orang Jawa pasti punya tanaman seperti ini ini bunga kenangai selamat menikmati Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel lari gitu lalas nah temen-temen kita jalan-jalan lagi di desa gedung bateng nah suasananya adem ayam rumah-rumahnya sudah bagus nah yang istimewa lagi temen-temen ternyata disini masih ada rumah Sinom ya ini ada dua rumah Sinom disini temen-temen ini rumah orang zaman dulu ya jadi masih di abadikan temen-temen ya masih lestari perawatannya masih terjaga ini kalau orang Jawa pasti punya tanaman seperti ini bunga kenangan kita jalan-jalan disini temen-temen menikmati suasana sore hari di desa gedung panteng ya kita sampai di SD negeri 1 bentuk panteng teman-temen sore hari masalahnya masih sangat cerai jadi ayam tentreng hidupannya disini masya Allah kanan-temen kanan-kiri rumah-rumahnya bagus-bagus sekali masya Allah suasananya temen-temen ini ini area ladang pertanian temen-temen ya kita mencoba ke area persawahan temen-temen ya kita mencoba ke area persawahan temen-temen ya ini nah ini sepertinya mau ditanami rombok atau tomat ya temen-temen ya jadi seperti ini temen-temen pemandangan desa gedung panteng ke camatan sumberman jengwatan kabupaten malang temen-temen 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 jadi disini itu warganya banyak yang ternak sapi jadi mencari pakannya pun sangat mudah temen-temen ya itu ada terlihat bapak-bapak yang mencari pakan sapi temen-temen jadi di area persawan ini saya habis panen teman-teman maka akan banyak rumput yang sangat hijau dan bisa digunakan untuk pakan ternak sapi ya teman-teman Masya Allah benar-benar tanaman jagungnya bagus sekali teman-teman luar biasa kita lanjut nah ini adalah SMP di Ponegoro teman-teman ya jadi desa gedung bandeng ini sangat maju sekali teman-teman selain suasananya bagus lalu lari kidul alas lari kidul alas ini nonton youtube ya jadi itu anak-anak kecil menanyakan channel youtube teman-teman Masya Allah suasana sore yang sangat indah teman-teman nikmat yang mana lagi yang kita dustakan teman-teman ya ini benar-benar lukisan yang sangat nyata ini adalah titipan teman-teman ya titipan dari Tuhan untuk kita lestarikan teman-teman pemandangan sore yang indah sekali teman-teman ya suasananya sangat bersih dan rapi teman-teman terima kasih telah menonton disini warganya sangat yang tentu teman-teman kalau kehidupannya seperti ini ya jadi pertaniannya disini itu sangat sangat bagus sekali suasana area persawahan yang sangat indah semuanya tuh masya Allah teman-teman ini ditanam ini apa ini sayuran ini kalau tidak salah tanaman semangka ini teman-teman ya pemandangan di depan rumah langsung langsung disembuhkan pemandangan tanaman pertanian teman-teman ya nah ini pisang yang sudah berbuah teman-teman ya bikin aik nyawang buka lawang tanaman yang tinggi ini teman-teman langsung ketok tanduran api-api tuh Masya Allah gak biasa tubuh ini ini tanaman kacang wujan benar-benar mencuci mata hidup disini itu tidak bikin bosen teman-teman ya karena hidupnya itu terjamin teman-teman meskipun pekerjaannya itu berpani oh tidak bisa disepelekan teman-teman ya ini luar biasa sekali rumahnya ada di atas sana teman-teman kita coba tengok kesana Masya Allah jadi kita naik teman-teman ya rumahnya ada di atas jalan ini teman-teman langsung melihat ke arah bawah sini teman-teman jadi nampak tanaman yang indah-indah teman-teman ya ini area persawahan yang sangat indah teman-teman nah ini kesana masih ada jalan teman-teman ya mungkin masih banyak rumah disana teman-teman Masya Allah rumahnya sangat bagus sekali teman-teman kali ini saya tidak akan kesana teman-teman ya karena sudah sore mungkin lain waktu saja teman-teman kita akan mencoba naik ke atas sana barangkali disana masih banyak rumah-rumah ya teman-teman ya nah buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa dihubungannya ya teman-teman ya like, comment, and subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pedesaan lainnya teman-teman masuk rumah-rumah seperti inilah penandangan di desa teman-teman ya nah mungkin kalian yang ada di kota teman-teman ya kalian kalau tahu rumahnya jangan-jangan kalian asalnya kelahiran dari sini teman-teman ya wah ternyata ini wah ini rumah saya ya teman-teman ini pemandangan rumah yang begini jangan siapa tahu kalian tuh lahirnya dari sini teman-teman ya bisa mengobati rasa kangen kalian nah ini waktu ternyata ini teman-teman di depan rumahnya itu banyak talaman kapan-kapan ini luah masya Allah teman-teman rumahnya bagus-bagus ya teman-teman jadi meskipun di sini tuh di desa ya teman-teman tapi perkembangannya sangat luar biasa teman-teman nah ini sore hari anak-anak di sini baru pulang dari ngaji ya teman-teman ngaji deh hai guys sama yang kau gak ngaji kau ceng ngaji nah ini termasuk rumah kuno ya teman-teman ya ini jenis rumah sinong teman-teman mungkin sudah jarang sekali ya teman-teman rumah seperti ini ini rumah jawa kuno asli teman-teman jadi ini mungkin sengaja dibiarkan seperti ini masih sangat terawat ya jadi supaya budaya jawa itu tidak hilang semua teman-teman ya banyak aktivitas warga di sini yang baru pulang mencari pakan ternak ya teman-teman ada juga yang baru pulang dari sawah oke sekian videonya teman-teman simak teruk video-video lari gitu alas yang lainnya ya teman-teman mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menjadikan informasi juga bisa menjadikan hiburan untuk kita semua teman-teman oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati